Diduga kuat lalai dalam mengambil sampel swab sejumlah kluster berkembang di Batam, seorang tenaga analis laboratorium kesehatan di salah satu rumah sakit swasta di kawasan Batam Center, yakni HK, positif COVID-19. Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Batam, Muhammad Rudi. Dilansir oleh kompas.com, Rudi mengatakan tenaga analis tersebut diduga terpapar dari kasus positif 123 Batam beserta keluarganya. Lantaran diketahui, ia bertugas saat melakukan pengambilan swab tenggorokan yang berkaitan dengan pengembangan kasus kluster jemaat HOG Eden Park. Rudi menambahkan, tenaga analis ini merupakan warga perumahan sentra Melati Kelurahan Belian, Kecamatan Batam, Kota, Batam. Saat ini, ia menjalani perawatan di ruang isolasi, di rumah sakit tempatnya bertugas. Rudi mengaku, kondisi tenaga analis yang terpapar COVID-19 tersebut dalam keadaan stabil dan tidak merasakan adanya gangguan kesehatan yang berarti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!